Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini Mendagri Mendagri Mekion Dalam Negeri ini menyampaikan NISN ini akan diganti dengan NIK nah karena ini akan menjadi penting untuk pendataan seingguruh siswa ya, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga di Kementerian Agama yang berkaitan dengan siswa nah disini kita lihat ya, nah ini kemerintah ini akan ubah nomor induk siswa menjadi NIK supaya bisa terintegrasi ini dalam NIK untuk mendukung wajib ajar 12 tahun nah disini 10 kali Mendagri tembusannya ke pemerintah itu harus untuk mengubah NISN nomor induk siswa menjadi NIK nah kita juga dapat tembusan ya dari teman operator ya jadi ke Mendagri ini maka NIK menjadi penting untuk menyampaikannya ke operator madrasah nah jadi apa bunyinya disini bisa kita lihat ya nah oke disini kita lihat berdasarkan dari amanat undang-undang nomor 24 2013 nah ini hal-hal yang berkaitan yang pertama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Budayaan telah melakukan MOU ya dengan kerjasama kepada Dukcapil ya untuk KTP elektronik nah disini akan disingkronkan yaitu untuk pemanfaatan NIK ya kemudian kependudukan dan tugas Kementerian Pendidikan dan Keperian serta Kementerian Agama ya kemudian data pokok ini akan diintegrasikan melalui NIK dan nomor KK kemudian dengan NIK nomor induk siswa maka akan mempermudah membangun database yang terintegrasi nah tujuannya isinya adalah untuk bantuan sosial PPJS serta tata kelola dan labus dan lain-lain dan perjanjian kerja sama yang sepatah di Kedik Bud ya mencantumkan NIK ini sudah dijamin ketunggalannya untuk dokumen serta didik dan terhadap pendidikan nah ini tembusannya langsung kepada Presiden Republik Indonesia ya Wakil Presiden Sekretaris Negara Sekretaris Kabinet dan Stam Presidenan nah jadi kita diharuskan untuk benar-benar ya mengelola data siswa kalau di kemudian agama itu di data emis untuk penerapan NIK ya untuk data pokok sebagai data pokok kita yaitu di Kementerian Agama di emis nah jadi begitulah kira-kira bunyinya maka mulai saat ini kita ya harus lebih cermat dan terhenti dan benar-benar mengisi emisi ini sesuai dengan bedoman yang sudah disepagati nah disini dari Lampilan Jakarta 15 Mei 2020 jadi sekian terima kasih mudah-mudahan dapat membantu kita dalam informasi bidang elektronik ya nah untuk suratnya bisa langsung menonton di deskripsi di bawah ini oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih Terima kasih.